Ujian seleksi calon aparatur sipil negara pemerintah kota Makassar yang digelar di Gor Universitas Hasanuddin Sabtu dan Minggu 10-11 Oktober 2020 dengan mewajibkan mematuhi protokol kesehatan selama proses berlansung. Meskipun berlansung di tengah pandemi COVID-19, peserta ujian seleksi kompetensi bidang tidak diwajibkan melakukan rapid test ataupun membawa surat keterangan bebas COVID-19. Namun Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi BKPSDM Kota Makassar Abdul Qadir Masri mengakui aturan ketat ditetap ditarapkan yakni menggunakan masker, jaga jarak, ukur suhu tubuh, serta penggunaan hand sanitizer wajib bagi seluruh peserta dan panitia. Kita sedang berlangsung tes kompetensi bidang. Kita tadi mulai pukul 8.30. Itu sudah di dalam ruangan semua peserta. Sedangkan jumlah peserta yang hadir pada sesi pertama tadi sebanyak 217. Untuk sesi kedua yang sedang berlangsung di dalam ini yang tidak hadir ada tiga. Untuk hari ini itu tiga sesi. Sedangkan mekanisme pelaksanaan SKB ini sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi panitia sudah mendapat rekomendasi dari tim COVID-19 dengan catatan bahwa jaga jarak dan lain-lain. Qadir menyebut jumlah peserta dibagi menjadi beberapa sesi setiap ujian dan kapasitas ruangan ujian yang cukup luas. Ira, Fajar TV, Fajar Radio, melaporkan.